Assalamualaikum kembali lagi dengan saya Aral Guru kali ini saya di kediaman Mas Wawan bersama Mas Ahmad dan satunya Mas Pendy dia masih malu-malu ya guys ya di sini banyak sekali salak ya salak kondo ini kedua kalinya saya kesini waktu itu bulan puasa ya saya tidak puasa dan makan banyak di sini guys ya kita keliling kita lihat-lihat dulu Oke teman-teman jangan lupa ya subscribe YouTube channel arla gluduk YouTube channelnya anak Lampung ya jangan lupa juga like comment dan share keren lagi Oke teman-teman see you jangan lupa juga subscribe hirukundul Oke guys jadi kita sekarang lagi berada di Kepuntalak mirip Mas opolarin wawan-wawan tempat di parame ya atau dia suka rame di ketamatannya kita bakal coba-coba dulu dari yang mateng ini mateng ya kondos aturannya sing gue pun juga aku ya hehehe nggak pukul lah nih guys salaknya jadi tidak perlu dibuang ke apa namanya ini kulit-kulit mudanya ini langsung dimakan langsung dimakan ini boleh dicoba buat teman-teman yang dari luar daerah Lampung mampir ke sini nanti alamatnya saya taruh di kolom komentar ya kita lihat lagi ini kita tanya untuk harga per kilo nya berapa Nah guys jadi kita di istana atau istana apa bukan bonsai ya biasanya kita ngeflok bonsai dan mencari bahan anggrek kita sekarang ngefloknya di perkebunan salak ini kita coba lagi nih untuk usia udah berapa tahun kurang lebih sekitar 20-an tahun untuk kita tanya-tanya nih Mas oke jadi kita sudah tepat di bawah konsulat dan langsung ada buahnya gaya-gaya ini mungkin segini kita berapa gimana ini karena lebih dua kilat setengah itu untuk membahanya kita beli yang langsung meslek itu gimana atau makanan kuasnya atau gimana mungkin bisa kalau buat maksudnya mungkin di caki ke pesisinya istron ya kamu tahu meslek sendiri bisa makan 15.000 sangat murah ya untuk talak kondo ya kalau kondos rasanya manis tepatnya tidak jauh dari kota liwa guys sekitar 3 kilo ya dari kota liwa bisa beli sekaligus merasakan metik langsung untuk buat alat ini Oke kita jalan-jalan lagi ya karena air terowong ya 10 10 11 12 15 16 22 Oke jadi kita sudah review tadi sedikit ya untuk salak dan harganya ya per kilo nya Ini sangat lebat guys ya kalau teman-teman yang ingin langsung merasakan sensasi metik dari salak ini bisa langsung datang sini dan bisa makan sepuasnya di tempat ya Nanti lokasinya saya taruh di kolom komentar atau di deskripsi ya saya dengan pemiliknya saya sudah makan banyak banget disini salaknya manis banget Dan disini ada dua tempat dulu saya pernah review disana tempat punya ibu hariyati atau hariyati ya Singkono Ibu roh hayati ada video kita sebelumnya sekitar dua tahun yang lalu sudah lama guys ya dan sekarang kita vlog lagi di kebun salak milik saudaranya guys Oke guys jadi sekian dulu ya untuk vlog salak hari ini dan mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk review lebih detail lagi tentang cara perawatan dari salak ya Karena kita waktunya sudah mepet dan hari mau hujan kita buru-buru ambil singkatnya aja guys ya jadi teman-teman boleh langsung datang ke Sukarame yang ada di Lampung Barat ya Arah bahwai atau arah muncak ke pesagi dan harganya cukup murah dan kita bisa langsung metik sendiri dan makan sepuasnya disini guys ya Jadi buat teman-teman boleh ajak sanak saudara untuk mampir ke perkebunan salak ini karena ada dua tempat juga disini tapi ini juga masih satu apa namanya satu pemilik ya masih satu saudara Jadi nanti alamannya saya taruh di kolom komentar buat teman-teman yang mau berkunjung ke Lampung Barat untuk menikmati salak pondo yang ada di Lampung Barat Oke terima kasih semoga video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman dan menginspirasi Semoga kalian sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekiranya Terima kasih Terima kasih